Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, apa kabar kalian di rumah? Semoga anak-anak sehat-sehat selalu ya Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Misnur pada pembelajaran pendidikan agama Islam Tema kita kali ini adalah tentang beriman kepada Allah SWT Nah, marilah sebelum kita belajar, kita berdoa lebih dahulu Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan Wahid isna'in falasa A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah, kita sudah berdoa Nah, sekarang anak-anak, coba jawab pertanyaan Misnur dulu ya Siapa yang menciptakan alam semesta dan isinya anak-anak? Bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Nah, siapa anak-anak yang menciptakan? Iya, Allah SWT Oke, anak-anak ingat Surat Al-Fatihah ayat 2 Alhamdulillahirrohim alamin Artinya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Ayat ini menerangkan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta alam semesta dan seluruh isinya Seluruh apa-apa yang ada di langit dan ada yang ada di bumi adalah ciptaan Allah SWT Nah, anak-anak masih ingat apa artinya iman? Iya, betul sekali Iman artinya percaya Percaya kepada siapa anak-anak? Percaya kepada Allah SWT Yang sudah menciptakan alam semesta dan seluruh isinya Baik, selanjutnya Yuk kita baca apa yang ada di dalam slide ini Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasul, apa arti beriman itu? Rasulullah menjawab Beriman artinya percaya kepada Allah Beriman atau iman artinya percaya Percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya Adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huli sekarang ini adalah Bukti adanya Tuhan Alam semesta ini berisi benda-benda Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat benda mati Benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas Juga benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas Semua itu adalah Allah yang menciptakan Nah lanjut ya Nah anak-anak pasti sudah belajar tentang rukun iman Masih ingat tentang rukun iman? Iya rukun iman Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Percaya kepada Allah Percaya bahwa Allah adalah pencipta alam semesta seisinya Yang wajib kita sembah hanyalah Allah Yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah Yang keempat iman kepada nabi dan rasul Yang kelima iman kepada hari kiamat Yang keenam iman kepada kodok dan kodar Atau iman kepada takdir yang sudah ditentukan oleh Allah SWT Baik kita lanjutkan ya Bagaimana cara kita mengenal Allah anak-anak? Nah caranya mengenal Allah ada tiga Yaitu Satu melalui alam semesta Dengan memperhatikan ciptaannya Kita akan mengetahui bahwa Allah itu ada Tidak mungkin adanya alam ini muncul dengan sendirinya Pasti ada yang menciptakan Yaitu Allah SWT Yang kedua kita mengenal Allah melalui Al-Quran Al-Quran, kitab suci umat Islam Sebagai peduman hidup juga membuktikan Bahwa Allah itu ada seiring adanya ciptaannya Yang ketiga kita mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah yang ada dalam Asma'ul Husna Dengan mempelajari 9-9 nama Allah Yang mulia akan semakin mudah mendekatkan kita kepada Allah Berarti ada tiga cara mengenal Allah anak-anak Yang pertama melalui alam semesta Yang kedua melalui Al-Quran Dan yang ketiga melalui Asma'ul Husna Selanjutnya Apa bukti adanya Allah? Nah bukti adanya Allah bisa kita lihat dari kebesaran Allah dan ciptaannya Coba perhatikan Bagaimana Allah menciptakan matahari Menciptakan bumi kita Ini adalah satu bukti kekuasaan Allah Yang luar biasa Maha pencipta alam semesta seisinya Tidak mungkin manusia bisa menciptakan matahari Hanya Allah lah yang bisa menciptakannya Kemudian kita lihat Pertumbuhan manusia Dari balita hingga menjadi tua Awal manusia lahir Masih bayi Kemudian dia bertumbuh Bertumbuh Sampai sekarang menjadi seorang anak Seusia kalian Menjadi seorang anak yang sudah kelas 4 SD Kemudian bertumbuh nanti anak-anak Akan menjadi siswa SMP Kemudian akan sekolah lagi yang lebih tinggi SMA Kemudian akan belajar lagi di perguruan tinggi Selanjutnya nanti menjadi seorang bapak-bapak Sampai nanti akhirnya menjadi tua Nah pertumbuhan manusia dari balita hingga tua Ini kalau kita perhatikan ini betapa besar Maha kuasa Allah menciptakan manusia Nah selain itu Bukti adanya Allah Tumbuhan Yang bisa kita lihat Luar biasa penciptaan Allah dari berbagai macam tumbuhan Yang ada di dunia ini Beribu-ribu bahkan berjuta-juta jenis tumbuhan Nah ini adalah membuktikan penciptaan Allah yang luar biasa Kemudian kita lihat gunung-gunung, lautan Tidak mungkin ada yang Tidak mungkin ada dengan sendirinya Pasti ada yang menciptakan Dan hanya Allah yang bisa menciptakan gunung, laut Yang bisa kita lihat di alam semesta ini Selanjutnya Aneka macam hewan Beribu-ribu jenis hewan yang bisa kita lihat anak-anak Itu adalah ciptaan Allah Nah anak-anak Kesimpulan materi kita kali ini adalah Bahwa Satu Manusia itu wajib percaya kepada Allah Yang kedua Manusia wajib mempelajari tentang adanya Allah Yang ketiga Semua benda mati dan benda hidup adalah ciptaan Allah Yang terakhir Mengenal Allah dapat dilakukan melalui alam semesta Melalui Al-Quran Kitab Suci kita Dan juga melalui Asma'ul Husna Nah untuk pertemuan kali ini Misnur rasa sudah cukup Selamat mengerjakan worksheet yang Misnur berikan Baik Seperti dalam firman Allah Quran Surat Al-Insiro Fa'inna ma'al usri yusro Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan Tetap semangat ya anak-anak ya Oke Baik Alhamdulillah Kita sudah membahas materi kali ini Semoga bermanfaat Misnur akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!